RRI sekarang menjadi radio tangga bencana. Jadi sekarang di bulan Ramadan ini pro 1, pro 2, pro 3 itu bergabung menjadi RRI radio tangga bencana COVID-19. Jadi kami seluruh Indonesia bergerak seperti itu bareng-bareng mengedukasi masyarakat bagaimana di tengah endemik virus ini kita tetap bisa bekerja, belajar, dan beribadah di rumah gitu kan. Sehingga program-program kami pun menyesuaikan begitu. Tadinya sebelum Ramadan, pro 1 dan pro 2 bergabung menjadi radio tangga bencana COVID-19 dan pro 4 bergabung dengan pro 3 itu sebagai edukasi yang menginformasikan perkembangan dan bagaimana menyikapi wabah ini. Tapi karena pro 3 pusatnya di Jakarta, otomatis azan tiap daerah kan berbeda. Makanya sekarang pro 4 itu bergabungnya di pro 1, pro 2, pro 4 itu jadi 1 dan dengan freaksinya itu masih sama, cuma program-programnya kami jadikan satu. Dari jam 3 sampai jam 5 kami menghadirkan acara untuk sahur dengan program-program religi, ada di situ ada tausia, ada lagu religi, ada filler ELM religi bagaimana berpuasa di tengah endemik seperti ini. Kemudian jam 5 sampai jam 10 juga program lokal dengan informasi-informasi yang ada di daerah tempat. Kemudian jam 10 sampai jam 3 juga sama itu lebih ke segmentednya pro 2. Dan satu hal kami setelah pemerintah meluncurkan atau menghimbau kita untuk belajar, beribadah, dan bekerja di rumah. RRI membuat program belajar di RRI untuk segmen SD, SMP, SMA dan ini sangat-sangat neurokesting. Jadi bagaimana guru di satu sekolah hadir di RRI, muridnya satu sekolah itu selalu mendengarkan. Misalnya hari ini pelajaran matematika di SMPAA, itu bu gurunya membuat silabusnya dan meng-share ke anak-anaknya dan mendengarkannya lewat RRI. Begitu. Jadi program kami jauh sebelum TVRI. Kami mulai dari tanggal 26 Maret program belajar di RRI itu. Jadi sangat neurokesting banget, sangat-sangat segmented banget untuk program belajar di RRI sesuai kebutuhan lokal daerah tersebut. Dan selama Ramadan untuk belajar di RRI itu kami lebih bagaimana anak-anak SD, SMP, SMA itu paham bagaimana berpuasa, bagaimana amalan seperti apa, dengan menghadirkan juga guru agama atau orang-orang di sekolah itu yang paham banget tentang bagaimana menjalankan ibadah Ramadan. Tidak hanya puasa, mungkin amalan-amalan yang lain. Itu kami kemas dari Sabang sampai Meroke. Dan sekarang ada satu istilah baru ya, dari Miangas sampai Rote. Karena kami di RRI sekarang juga sudah hadir di daerah-daerah perbatasan seperti Miangas, Rote, Talaut, dan Batam. Dan kami sekarang itu sudah mempunyai sekitar 152 radio penyiaran yang semua itu terdiri dari di seluruh Indonesia. Jadi 224 stasiun rile seluruh Indonesia yang di kota besar itu ada 65 RRI. Itu masih tergabung kayak kami menyebutnya sebagai satuan rile atau SP, satuan yang kecil-kecil yang di daerah-daerah perbatasan itu. Jadi untuk teman-teman jurusan komunikasi, kalau kita bicara tentang apa ya masa depan atau soal bagaimana dunia kerja ke depan, itu sebenarnya dunia broadcast itu sangat mengikuti perkembangan zaman dan insya Allah itu sepertinya sebagai basic untuk semuanya. Ketika kita memahami bagaimana dunia penyiaran, kita akan tahu bagaimana berkomunikasi, bagaimana menyampaikan ide, bagaimana kita membangun relasi. Itu kan ada di dunia broadcast, itu kan akan terbangun semuanya. Dan platform digital juga akhirnya merambah ke sekarang kayak di radio itu, kami juga mempunyai RRI.co.id yang di situ juga dunia jurnalistik kami, tidak hanya untuk disiarkan, tapi juga bagaimana menulis sebuah artikel di media online. Itu akan jadi, apa ya, bahwa kemampuan diri yang kita miliki harus kita asa dari sekarang. Karena apa? Seperti biasa dunia kerja, apalagi untuk sebuah instansi besar atau sebuah perusahaan besar, mesti akan meminta sivi atau pengalaman kerja. Dan sangat tepat ketika di bangku kuliah itu sudah mencoba mengerti apa kemampuan diri kita. Jadi di asa dari sekarang, yang punya bakat tulis silahkan mencoba menulis, dikirim ke semua media masa, apa ya, di dunia sosial media. Menulis hal-hal yang bermanfaat, menulis hal-hal yang edukasi, menulis hal-hal yang memotivasi, begitu. Itu bisa dicoba dari sekarang. Untuk yang suka menyiar, yang suka ngomong MC, dicoba dari sekarang. Karena kalau nggak dicoba di sekarang, waktu itu bergulirnya cepat sekali dan evolusi dunia ini juga bergeraknya cepat, gitu kan. Kita kemarin nggak memikirkan akan terjadi seperti ini, gitu kan. Kalau kita nggak mempunyai kemampuan diri untuk adaptasi, untuk mengikuti perkembangan, untuk terus belajar di dunia sekarang ini, tentu kita akan apa ya, bukan berhenti, tidak. Kita akan tertinggal, kita akan bingung menatap masa depan kita mau dibuat seperti apa ya, masa depan kita mau seperti apa sih, gitu kan. Kalau yang suka dengan otak atik dunia-dunia apa namanya, bikin aplikasi segala macam, sekarang juga dunia broadcast sudah merambah ke situ, gitu kan. Strateginya seperti apa sih ketika ada situasi seperti ini, kita harus menyiapkan diri, punya pekal, nggak semua harus dikuasai. Tapi ada hal-hal spesifikasi, spesifik yang kita mampu gali, sehingga passion kita itu muncul ketika kita mulai sekarang mungkin ya bahasanya. Coba digali kemampuan teman-teman yang suka nyanyi, bisa dicoba, dunia tarik suara juga ada hubungannya dengan broadcast. Tulis-menulis untuk yang suka apa ya, kamera, yang suka teknik. Dan kayak di kami itu pun tidak hanya dunia apa namanya, kayak penyiaran, terus siaran, menulis naskah, wartawan. Kami juga ada tim teknik kami bagaimana dengan audio videonya seperti apapun, kami garap juga administrasi, kami di broadcast pun ada SOP-nya, ada segala macamnya yang itu bisa dipelajari dengan sungguh-sungguh. Dan satu hal yang mungkin kadang-kadang anak zaman sekarang kan terkenalnya bahasanya instan ya. Semuanya itu serba ingin apa ya, bahasa jawanya ujuk-ujuk sukses. Padahal proses itu sangat penting dan ketekunan itu sangat harus kita gali terus. Dan bahasa kami di broadcast sering kami ketika kami banyak kendala, ketika kami banyak masalah, ketika kami menyatukan ide bahwa kesungguhan, bahwa semangat, bahwa kerja keras itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itu bahasa yang sering kami memotivasi diri kami dan mungkin dalam agama kita pun juga sangat menekankan bahwa sungguh-sungguh bahwa apa yang kita kerjakan itu akan ada apa ya, akan dapat kita ambil feedbacknya ya, akan kita ambil ketika kita berbuat baik, kebaikan akan kembali ke kita, ketika kita berbuat kurang baik juga akan kembali ke kita. Jadi bagaimana teman-teman mahasiswa semester 6 ini bisa memotivasi diri kita bahwa bekerja itu harus sungguh-sungguh. Karena Allah pun akan menilai kesungguhan ketika kita bekerja gitu kan. Tidak mungkin Allah itu akan memberikan nilai untuk orang yang malas-malas sama orang yang sungguh-sungguh itu nilainya sama. Apalagi di mata manusia, di mata Allah pun akan seperti itu gitu kan. Jadi gali potensi diri kita mulai sekarang, kenali passion diri kita mulai sekarang, bahwa persaingan di luar sana itu sangat ketat, bahasanya bukan kejam ya, memang dunia kerja itu akan siapa yang punya kemampuan, siapa yang akan mampu bertahan, siapa yang akan bisa terus beradaptasi dengan situasi yang ada di luar sana, itu yang akan apa ya, sukses itu bukan sesuatu dari materi ya, tapi bagaimana kita bisa merasa bersyukur dengan kemampuan kita ketika diapresiasi di luar sana. Mungkin bahasa saya seperti itu, ketika berproses bahwa jangan gini bahasa yang sering memperkuat diri kita, ketika kita bekerja belum mendapat apresiasi dari lingkungan kita, dari mungkin untuk mahasiswa dan dosen kita, yakinlah Allah itu mencatat gitu kan, dan itu bahasanya adalah energi kita suatu saat gitu kan, yang oh iya dulu kita pernah merejain ini, jadi ada memori itu lagi gitu kan, jadi untuk teman-teman mahasiswa jangan, apa namanya, takut mencoba, gagal itu bukan berakhir segalanya, gagal itu awal kita untuk mencoba strategi baru, apa yang akan kita capai, akan kita lakukan, sehingga kita paham dengan kemampuan diri. Kembali ke dunia broadcast, dunia yang mungkin untuk zaman sekarang itu yang sangat indah ya, karena kayaknya kita ngomong, didengerin gitu kan, kita harus tampil cantik gitu kan, kita harus tulisan, apalagi di dunia sosial apa, di dunia apa, multi-platform seperti sekarang ini kan, kayaknya untuk anak-anak komunikasi itu menjadi impian bekerja di dunia broadcast gitu kan, jadi pengalaman itu bukan dimulai ketika bekerja, pengalaman dimulai setar hari ini, ketika sudah paham, dicoba, yang suka siaran di OMI kan punya labnya ya, bu ya, dicobalah di situ, yang punya bakat, yang kepin menulis dicobalah menulis, yang paham kamera cobalah menggunakan kamera dengan, untuk hal-hal yang bisa bermanfaat, nggak harus sekarang kita mendapat apresiasi, tapi proses pembelajaran itu tidak hanya di bangku kuliah, tapi bagaimana kita bisa, apa namanya, berproses sehingga teori yang kita dapatkan itu juga sebisa mungkin sambil kita praktekan di dunia-dunia, bukan dunia kerja ya, dunia eksperimen ketika kita mau masuk dunia kerja. Jadi untuk mungkin teman-teman di OMI ini juga dari Sabang sampai Merauke ada, RRI dari Sabang sampai Merauke ada, dan seperti yang saya katakan tadi, kami itu mempunyai 105 stasiun penyiaran. Kemudian, itu dari program 1, 2, dan 4, ditambah Pro 3 sama Pro SLN, serang luar negeri yang di Jakarta itu, jadi kami 139. Jadi teman-teman, untuk masuk dunia broadcast itu disiapkan dari sekarang, dan RRI ada di seluruh Indonesia, terbuka untuk teman-teman dari daerah Indonesia pun, silakan apa namanya, karena yang seperti saya katakan tadi, bahwa dunia kerja itu bukan untuk mencari pengalaman, dunia kerja itu untuk mengaktualisasikan diri kita, itu bahasa kita. Jadi untuk teman-teman sekarang yang, mungkin sekarang apa, mata kuliahnya kan sudah mulai berkurang ya ketika semester 6, 7, 8, gitu, sudah mencoba untuk mengenal kemampuan diri, mencoba untuk jangan bermelas-melas lagi, main gadgetnya yang bermanfaat, gitu kan, terus mencoba platform-platform digital yang ada, dicoba, diasah lagi, gitu. Terus, apa namanya, di perkembangan situasi seperti ini kan, mesti membuat kita lebih kreatif, jadi kreatifitas kita terus diasah, terus jangan puas dengan apa yang sudah kita dapatkan sekarang, apa namanya, bahwa dunia broadcast pun berkembangnya sangat luar biasa, gitu kan, karena dunia broadcast itu juga mengikuti perkembangan digital yang ada di saat ini, gitu. Tidak mungkin kalau kita sudah puas dengan apa yang kita dapatkan sekarang, sehingga kita tidak mau mencoba hal-hal baru, padahal dunia broadcast itu juga terus mencoba hal-hal baru, kalau enggak akan ditinggalkan oleh pendengarnya. kemarin pun kami sudah mendapat apresiasi dari Kementerian Kemendikut, terus BNN juga selalu mengajak kami untuk bekerja sama untuk penyiaran itu di Pro 3, penyiaran perkembangan COVID dengan BNPP itu, terus kami juga digandeng oleh beberapa masjid untuk bagaimana, kalau bahasa kami itu tausia traweh dengan platform seperti ini, gitu kan, dan disiarkan dengan RRNet kami, jadi walaupun sekarang tidak sholat traweh, kami juga hadir dengan tausia traweh yang bisa didengarkan setiap hari, jam 8 malam lewat 5 sampai setengah 9, di RRNet juga ada, gitu kan. Kami hadir juga terus mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Mungkin seperti itu, Ibu, sebagai pengantar cukup panjang untuk teman-teman yang ingin tanya tentang bagaimana dunia broadcast. Mungkin kita bisa sharing bareng, Bu. Mungkin seperti itu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Isi mungkin tambahan sedikit, Bu. Kalau kemarin kan Ibu sempat menemani teman-teman KPI yang magang di RRI, ngapain saja sih, Bu, mereka di sana, Bu? Mungkin itu yang bikin teman-teman di sini penasaran. Ngapain, Bu? Kalau di kemarin ketika di RRI Jogja, mungkin untuk teman-teman daerah, memang kalau nggak boleh, gini, Bu, pertanyaannya. Kalau teman-teman dari daerah, misalnya ada yang dari Semarang, boleh nggak magang daerah di Semarang? Begitu, Bu. Kalau misalnya yang dari Surabaya, boleh nggak magang daerah di Surabaya? Karena kami kan semuanya sama, gitu kan. Istilahnya konsep kami, karena kami di pusat, mempunyai juknis yang sama untuk seluruh Indonesia. Jadi, mungkin untuk yang di Jogja kemarin, teman-teman akan diajari bagaimana membuat naskah, bagaimana menyampaikan reportase, bagaimana dunia penyiaran, terus bagaimana menulis naskah di kelayanan masyarakat, filler, feature, itu kan sebagai kimik-kimiknya di dunia broadcast kan seperti itu. Dan kembali, kami mungkin di RRI, seringnya kami mungkin masih memberikan garis besarnya. Selebihnya, kembali ke mahasiswa itu, Ibu. Bagaimana mahasiswa itu kepingin tahu, karena kan kami juga mempunyai tugas yang harus dikerjakan. Jadi, ingin tahunya mahasiswa kepingin lebih mendalaminya, kepingin ingin tahu lebih banyak tentang dunia broadcast, harus racin banyak bertanya, Bu. Insya Allah, teman-teman kami akan senang banget menjelaskan hal-hal tersebut. Bagaimana sih siaran yang baik, kalau di Jogja kan ada Mbak Adis, bagaimana sih menulis naskah yang baik, ada Mas Ami, bagaimana sih menyusun lagu playlist yang baik, sesuai dengan waktu dan segmen, ada Mas Angga, terus bagaimana, apa namanya, mixing editing, di dunia audio video, ada Mas Ridho, suaminya Mbak Dia. Itu karena memang teman-teman kadang-kadang kalau nggak ditanya itu, teman-teman RRI ya, kalau nggak ditanya lebih, itu menyampaikannya hanya segitu. Jadi silakan, teman-teman harus menggali banyak-banyak, karena ini kesempatan gitu kan, kesempatan dari kampus, dan kesempatan ketemu teman-teman orang yang pas di dunianya gitu kan. Karena kalau nggak ada selada kampus pun, kami kadang-kadang menjawabnya juga kurang, oh iya, sebagai sebatas teman, dan mungkin sebagai sebatas tamu yang datang ke kami, tapi kalau sudah ada, apa ya, surat dari UMI, mau megang sekian lama, silakan gali sebanyak-banyak yang, silakan bereksperimen di kami gitu kan. siapa tahu itu menjadi pekal yang luar biasa nanti ketika masuk dunia kerja. Tanya bagaimana menulis naskah, tanya bagaimana editing mixing, tanya bagaimana MCM baik, kami semua ada gitu kan. Silakan tanya gitu kan. Jangan sampai hanya, oh kadang-kadang evolusinya gini bu, teman-teman ada tugas gini-gini, dikerjakan sudah. Harusnya ada, oh ini gimana, 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 gimana. Jadi ada komunikasi, ada tergali ilmu, yang mungkin belum tersampaikan oleh teman-teman. Jadi, jangan, kadang-kadang, anak-anak itu sekaya gini, saya kembali sudah kerjaan ini, ya sudah gitu kan. Coba tanya lagi, apa yang bisa saya kerjakan berikutnya? Apa yang harus saya lakukan berikutnya? Sehingga akan memperkaya teman-teman gitu kan. Tidak hanya sekedar menyelesaikan waktu magang, tapi ada sesuatu yang bisa diambil dari situ. Syukur-syukur bisa menjadi pengalaman kerja nanti ketika masuk dunia kerja. Mungkin tambahannya begitu, Bu Dina. Iya, ya begitu ya, Bisi. Jadi kalau bisa saya garis bawahi, memang keaktifan dari mahasiswanya, ini ya Bu, ya juga perlu ditingkat lagi tuh teman-teman. Kan Bu Dina juga sering bilang ya, kemarin-kemarin, Bu, kalau magang itu teman-teman juga harus aktif, jangan ketika disuruh, sudah selesai, selesai. Tapi apa yang ingin teman-teman gali, itu juga harus bisa disampaikan. saya langsung buka pertanyaan. Teman-teman di sini silahkan, nanyakan hal apapun di RRI. Mungkin ada yang tertarik dengan RRI play-nya juga, mungkin mau bertanya seperti apa. Kemarin tuh saya sempat nonton ya, waktu Dinda dan kawan-kawan nyanyi di sana. Mau ke sana nggak sempat, kita buka RRI play. Oh, ternyata di TV saya juga ada. Udah kadung download aplikasinya. Ternyata saya nonton di TV juga ada ya Bu ya? Iya, ada. RRI play-nya. Seperti itu. Silahkan teman-teman di sini yang ingin bertanya. Kita masih ada waktu. Ada? Silahkan. Halo teman-teman, masih ada. Ini Bu ya, kalau kendalanya kita di online, agak nggak kelihatan orang-orangnya. Kadang-kadang kalau kuliah seperti ngomong sendiri jadinya. Ada teman-teman? Halo teman-teman, masih ada semuanya? Masih Bu, masih. Oh, masih gigih ya. Ternyata dari tadi di unmute. Oh, kemute. Gimana gigih? Ada yang mau disampaikan? Nggak Bu. Oh, enggak. Belum-belum. Oh, belum. Belum. Anggi? Masih menunggu. Oh, tanya apa? Masih belum. Oke. Mungkin ada yang sudah masukin surat magang ke RRI. Ini biasanya bilangnya jarang-jarang di radio. Tapi ternyata kemarin banyak sekali, Bu. Tahun. Kemarin sampai 20 apa, Bu? Yang diruling itu. Teman-teman. Tapi semua isinya magang di RRI. Jadi ternyata masih banyak sekali. Saya sempat mengantarkan sekali. Itu masih 2018 ya, Bu. 2018 ya. Mahasiswa 2015. Itu di reporter ya, Bu. Tapi, Bu, satu pertanyaan dari teman-teman. Kadang-kadang boleh enggak sih, Bu, mahasiswa magang ini ikut siaran? Kayaknya belum. Karena kan kami punya SOP-nya, punya kriterianya. Boleh dalam bentuk rekaman. Jadi kan kami ada ruang rekamannya, ada ruang produksinya. Jadi nanti akan dibimbing bagaimana seolah-olah siaran. Di situ kan sudah ada semua pelis lagu, ada semua kimik-kimiknya, ada. Tapi teman-teman, nanti di situ dilekam sendiri, latihan sendiri. Terus nanti minta, apa ya, bukan penilaian. Kalau seseran seperti ini, menurut pemimbing seperti apa? Misalnya, menurut Mas Angga seperti apa? Menurut Mas Semi seperti apa? Mungkin seperti itu salah satu jalannya. Jadi teman-teman dikasih kesempatan untuk nanti belajar siaran. Nanti direkam, diajarin, nanti sudah dikasih kisi-kisinya misalnya. Oh, menyiari itu seperti ini. Segmennya untuk Pro 1, gayanya seperti ini. Segmen Pro 2 karena anak muda seperti ini. Segmen Pro 4 seperti ini. Mungkin akan dikasih seperti itu dulu. Terus nanti mencoba direkam, didengerin bareng-bareng dulu, dievaluasi dulu. Baru, kalau memang sudah layak, sudah bisa gitu. Biasa sebagai co-host, Bu, menceritakan tentang UMY-nya, menceritakan kegiatan di kampusnya, menceritakan tentang hobinya. Sebagai narasumber atau co-host untuk hal-hal yang ringan, yang mereka lakukan selama di bangku kuliah. Begitu yang sering kami lakukan seperti itu. Belum bisa untuk siaran secara mandiri, secara kontinu belum. Karena memang kami kan ada SOP-nya, ada syarat-syaratnya gitu. Yang bisa kami lakukan sebagai co-host atau sebagai narasumber untuk yang punya prestasi, menceritakan prestasinya. Yang punya hobi, menceritakan hobinya. Yang punya kegiatan-kegiatan sosial, menceritakan itu. Itu akan kami jadwalkan seperti itu. Yang kemarin seperti itu. Juga mungkin tadi belum kita ngomong soal bagaimana membangun relasi. Ketika membangun di RRI, sangat diberi kesempatan bagaimana mencari narasumber untuk hadir di studio. Mungkin untuk yang di bagian, di bagian pemberitaan, bagaimana mau wawancara dengan narasumber ketika mau menggali berita. Itu akan kita ajarin seperti itu. Mungkin seperti itu. Ada, sudah ada teman-teman yang ingin ditanyakan? Kalau di saat seperti ini memungkinkan enggak, Bu, Magang, Bu? Karena kami, kayaknya belum, Bu. Karena kami sangat-sangat dibatasi. Makanya salah satu pembatasan kami menggabungkan Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 untuk mengurangi teman-teman itu bekerja di kantor. Kayak menulis naskah pun kami, WVM, menulis naskah produksi. Kan sekarang juga, apa namanya, tidak sedipin zaman dulu ketika harus memproduksi sebuah naskah. Kita bisa melakukan di rumah semuanya dan tinggal email atau kita biasa sudah mempunyai link-link tertentu yang bisa dibuka di rumah. Itu sekarang kami seperti itu, Bu. Apalagi untuk daerah-daerah yang PSBB yang sekarang ada 13 daerah PSBB dan yang sudah zona merah banget, kami itu sebagian besar juga relay pro 3. Kayak contohnya Surabaya, Banjarmasin, terus beberapa daerah yang sudah pernah PSBB itu Tanjung Pinang, itu pun kami membatasi banget jam kerjanya, Bu. Karena sesuai imbuan pemerintah tadi, gitu kan. Jadi untuk kayak Surabaya, Tanjung Pinang, Banjarmasin, terus beberapa daerah-daerah itu siarannya itu hanya jam 3 sampai jam 5 itu siaran sahur. Jam 5 sampai jam 7 lokal, jam 7 sampai jam 9 itu relay pro 3 lagi, jam 9 sampai jam 10 itu acara dialog daerah. Itu untuk edukasi kebencanaan daerah. Kita bilang majalah udara kentongan, bagaimana mengedukasi pendengar lokal tentang perkembangan COVID dan lainnya. Jam 10 sampai jam 11 karena itu acara kami sudah menjadi brand yang belajar di RR itu harus ada setiap daerah. Jadi tetap ada itu. Terus lebihnya dia merenai lagi sampai jam 4 pro 3 untuk daerah PSBB. Jam 4 sampai jam 7 malam sampai adan maghrib daerah setempat, itu baru siaran lokal. Jam 7 malam sampai jam 24 relay pro 3. Karena kami sangat membatasi sesuai imbuan pemerintah untuk teman-teman yang harus bekerja di kantor. Begitu, Bu. Jadi mungkin untuk sekarang pun nanti bisa juga online, bisa juga dengan tim seperti ini mengerjakannya di rumah, dikirim, mungkin akan seperti itu. Dan itu kayaknya teman-teman juga akan senang, Bu, nanti kalau sistemnya online-online seperti ini, gitu kan. Dengan sistem Zoom atau Microsoft seperti ini, gitu kan. Jadi pertemuan, dikasih tugas, besok dikumpulin juga mungkin bisa. Itu kembali kebijakan daerah masing-masing. Misalnya untuk Jogja bisa kami usulkan idenya karena kami masih sering membangun komunikasi, sering memasukkan ide-ide untuk Jogja. Nanti kalau memang, apa namanya, magangnya dalam waktu dekat dan situasi ini masih seperti ini, nanti bisa kami komunikasikan, Ibu, untuk Jogja. Begitu. Kabar baik ya, teman-teman ya. Ya. Nanti bisa dikerjakan di rumah, terus dikirim. Mungkin, karena sekarang juga bisa ngedit apa segala macam, kan bisa semuanya. Tinggal dibuatkan, dikirim by email atau kita bikin link bareng-bareng, bisa, Bu. Kalau yang sudah kepengen lulus, gitu, Bu. Kepengen lulus, kepengen selesai, kepengen apa, gitu kan, kepengen nikah, gitu kan. Seperti itu. Iya, ini di sini kebetulan saya share RRI net ya, mungkin teman-teman. Ini kelihatan tidak, teman-teman? Iya, kelihatan, Bu. Ini RRI net saya punya di UCTV. Jadi, teman-teman, jangan salah kalau misalkan teman-teman mikirnya radio, isinya radio saja, sekarang kan seperti yang Ibu Isti bilang, radio itu sudah berkembang. Nah, ini RRI net ya, ini jadul acaranya, ini seperti yang Ibu Isti sampaikan tadi ya. Sudah radio tangkap bencana, itu semuanya. Terus, rri.co.id-nya juga, Ibu, apa namanya? Ini, Bu, ya. Ya, ini dengan, ini mulai hari ini kita rilis yang baru ini mulai 2 Mei ini, Ibu. Kemarin kita masih yang agak jadul. Ini rilis tadi malam jam 00. kami seperti ini. Kayaknya belum dirilis ya, masih nunggu, nih. Ini yang ini, ya. Jadi, kami akan lebih kekinian lagi, kita akan terus berproses mengikuti perkembangan yang ada. Jadi, untuk teman-teman yang dengan, apa ya, dunia-dunia, apa ya, bagaimana membuat sebuah, apa ya, aplikasi segala macam, kami juga ada wajahnya, gitu kan. Karena sekarang setiap acara yang ada pun, kami bikinkan e-flyernya, kita bikinkan promo-promo secara audio videonya, gitu. Dan kami juga di semua media sosial yang ada pun, kami, apa namanya, tetap terus membangun, apa ya, brand-nya kami, gitu. Sehingga semua orang akan paham bahwa kami terus berkembang. Karena, Bu, teman-teman, sebagian orang itu menganggap RRI masih jadul, radionya orang tua. Itu tantangan besar buat kami untuk terus berkembang, akhirnya. Begitu. Ya, betul. Jadi, sangat memungkinkan sekali, Bu, ya, untuk teman-teman juga, apa ya, bahasanya, masuk ke dalam bagian-bagian di RRI net, kemudian ke sosial medianya, kemudian desainya. Caranya, reporternya, gitu kan, redakturnya. Kami kan juga ada bagian redaktur bagaimana, apa namanya, menyusun berita, mengguah berita, kayak seperti itu. Terus, dunia, apa namanya, Bu, bagaimana, mungkin kalau sekarang, dunia-dunia podcast-podcast pun kami juga sudah berkembang ke situ, gitu, kan. Membuat, apa namanya, oh ya, kemarin juga kami, selama COVID, kami di direktorat kami, di bagian program juga membuat lagu yang untuk bagaimana mengedukasi masyarakat. Mungkin bisa dilihat di YouTube, kami membuat lagu By Corona. Terus, kemarin kami juga buat lagu bagaimana, apa namanya, medley lagu nasional dinyanyikan oleh penyanyi resul Indonesia. Yang kemarin juga kami membuat lagu Selawat Al-Badru, bersama Ustadz-Ustadz Indonesia, gitu. Kita ambilnya dengan media seperti ini, gitu. Kami juga ikutin perkembangan seperti itu. Untuk teman-teman yang ingin, apa namanya, mengetahui lagu-lagu itu, juga bisa lihat di YouTube, By Corona, terus, apa namanya, medley lagu nasional, terus Selawat Al-Badru. Ini lagu kami bersama Putri Indonesia. Ini lagu kami, kemudian kami, kemudian saya di dalamnya. Ini lagu pertama kami, ini. Ini nyanyi-nyanyi teman-teman Jogja. Kebetulan, ini mereka sebagian pada manajernya artis juga, kayak Mas Toto itu dari Jogja. Ini sebagian orang-orang Jogja. Itu Pak Luhut orang Jogja juga, Bu. Pak Luhut mana? Mantap, ada Pak Luhut. Oh, itu bukan. Itu kan kita ngambil dengan baju. Yang nyanyi itu ada Mas Toto, Mbak Lila. Putri Indonesia bukan, Putri. Itu putri lingkungan. Itu kemarin dari Amerika, dia. Ini kami yang betul-betul dengan penyar-penyar si Indonesia ini. Ini penyar-penyar merah oke. Dengan lagu-lagu daerah. Ini dari Kupang. Ini teman-teman tim RRI Net yang ngerjain semuanya. Editing, mixing-nya semua teman-teman RRI Net. Berarti untuk RRI Net itu masih satu tempat di RRI juga? Atau dia punya jenis khusus? RRI Net itu di pusatnya di Jakarta. Daerah itu nyanyi satu-satu waktu. Jogja itu kan hanya dua kali kemarin. Live musik sama perubahan budaya. Kita keliling seluruh Indonesia. Kalau ininya di Jakarta. Ini Jogja. Penyar Jogja ini Mbak Jogja. Kemarin yang ini selawat badar kami juga. Ini penyar Jakarta. RRI Jakarta. Jadi ini kreativitas tim RRI Net yang di Jakarta. Kami mencoba seperti itu. Setidaknya kami terus berkarya di situasi seperti ini. Jadi walaupun WVH segala macam, ide-ide tetap terus digali. Ide-ide kreativitas kita terus kita bangun sehingga muncul sesuatu yang baru, yang baru, yang baru. Teman-teman juga ya, walaupun di rumah jangan libur seratus persen ini. Ya, sayang waktunya. Betul. Hari ini tidak akan terulang lagi loh. Hari ini hanya ada hari ini. Kalau kita tidak maksimalkan, kita akan tertinggal. Dengan hari ini aja kita ya, hadisnya juga sudah ada ya. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin gitu kan, biar enggak rugi. Kemudian yang selawat badar juga Ibu, kami juga. Eh, selawat badar. Tala Al-Madru juga kami buat kemarin. Masih satu, kami masih punya satu ambisi dengan negara-negara Asia Pasifik sedang kami bangun. Sudah berapa kali kami rapat. Insya Allah nanti setelah Ramadan, kita akan mencoba membuat lagu tentang bagaimana. Ini yang ketiga kami launching kemarin setelah Ramadan. Eh, awal Ramadan. Hari Jumat, malam Jumat. Sekali lagi ini kreativitas teman-teman Errinet, bukan dari PH gitu. Jadi mungkin teman-teman yang punya hobi, otak-atik, apa namanya, silakan dicoba membuat sesuatu yang bermanfaat. Gitu, teman-teman ada yang ingin di... Ada yang ditanyakan, disampaikan. Duna kreativitas, dunia kreativitas... Ya, mau tanya, Bu. Oke, silakan. Siapa ini? Galuh ya? Galuh ya. Mungkin Galuh, saya bu, kalau misalkan kita magangnya di Errinet gitu. Errinet itu adanya di Jakarta. Jadi mungkin ke Jakarta. Bisa ke Jakarta. Dan ini saya belum tahu persis, coba besok saya tanyakan. Apakah Errinet itu menerima anak-anak magang atau tidak? Saya tanyakan dulu ya. Nanti saya kabari lewat budi lain. Insya Allah Senin. Ada juga di... Silakan, di Pro3 Jakarta pun, anak MTC sering banget. Maaf kalau saya nyebut MTC. Anak MTC sering banget magangnya di Pro3 Jakarta. Gitu kan, karena mungkin tantangannya lebih ya, kalau di pusat itu ya. Karena memang di pusat kita harus larinya lebih speak-nya, harus speak-nya lebih ini lagi, Bu. Ngebut gitu kan. Kita biasa pulang di atas jam 7, abis makerip pulang. Kalau belum selesai, nggak akan pulang. Gitu kan. Kalau di daerah kan, mungkin belum seperti kita ketika di pusat. Saya baru paham ketika di pusat, oh ternyata orang Jakarta pulang malam ya, oh iya, karena seperti ini. Begitu. Silakan kalau... Oh iya. Untuk siaran. Kalau zaman saya ketika jadi penyiar itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, harus suaranya bulat, mikrofonis, apa segala macam. Perkembangan zaman sekarang tidak. Yang penting semat dan apa ya, semat dan apa namanya, mempunyai kemampuan komunikasi yang bagus. Terus sekarang karakter suara juga nggak menjadi cirika suatu radio, tidak. Coba kayak yang apa namanya, kayak gina yang beberapa penyiar-penyiar TV, penyiar-penyiar radio sekarang pun nggak harus, apa namanya, mempunyai suara yang standar penyiar zaman waktu itu, zaman dulu ya. Sekarang lebih bagaimana menyampaikan informasinya itu sampai semat, terus apa ya, lebih komunikatif, lebih seperti itu. Jadi, biasa sekali lagi saya katakan bahwa dunia penyiaran radio, termasuk RRI dan mungkin radio-radio yang lain, TV-TV yang lain pun, biasanya ketika masuk dunia kerja itu, mencari yang sudah berpengalaman, bukan orang yang nol pudul ya orang jahat bilang, yang belum punya basic sama sekali. Karena tidak mungkin ketika masuk dunia kerja itu akan diajit lagi dari nol. Itu yang mungkin menjadi pertimbangan teman-teman, kenapa harus mulai setara hari ini mencoba kemampuannya seperti apa, fashion-nya dikenali, sehingga ketika masuk dunia kerja ini loh saya, gitu kan, dengan bangga, aku punya kemampuan seperti ini loh, gitu kan. Karena sekarang, apa namanya, dunia kerja itu dunia yang sudah jadi, bukan dunia yang aku mau belajar ketika masuk RRI, mau belajar siaran, bukan itu lagi, aku masuk TV untuk menjadi presenter ini, nggak itu lagi, gitu kan. Jadi, sekali lagi, kenali kemampuan diri, asa, dan kembangkan, dan tunjukkan. Dan seperti yang saya katakan tadi, proses perjuangan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan agama kita pun, apa namanya, mengajarin itu. Semuanya akan kembali ke kita, apa yang kita lakukan, gitu. Itu sebagai motivasi bahwa, aku sudah pernah siaran loh, aku ingin jadi penyiar. Kemampuanmu seperti apa, gitu kan. Dedikasinya seperti apa untuk memujudkan keinginanmu untuk menjadi penyiar. Jangan-jangan baru siaran dua, tiga kali sudah merasa, wah aku sudah menjadi penyiar yang profesional loh, gitu kan. Jangan, gitu kan. Jadi, kadang-kadang ketika ingin menjadi penyiar masuk dunia podcast itu, apa ya, pekal-pekal yang sudah kita lakukan itu menjadi sesuatu yang penting, gitu. Mungkin itu. Begitu, Mbak Gali, Galu. Galu ini kemarin siaran yang pro dua itu ya, yang SKS kan ya. Iya. Sekarang sudah numpang-nampang, Bu, acaranya. Oh ya, numpang-nampang. Iya, seperti itu. Mungkin dicoba lagi, lebih sering main, kalau jadi penyiar sering main ke dunia. Mungkin main-main ke RRI sering-sering, gitu. Ngobrol sama teman-teman ketika ada kedekatan emosional pun, rezikinya juga insya Allah ini. Maksudnya gini, silaturahmi. Itu juga buka pintu reziki kan ya, Bu Dila. Sering-sering bersilaturahmi. Sering-sering, apa ya, apa, membangun kedekatan, membangun emosional. Sehingga ketika suatu saat ada kesempatan bekerja itu sudah mempunyai ikatan emosional yang bagus, gitu kan. Mungkin seperti itu. Oh ya, Bu, terima kasih. Iya, terus semangat ya. Iya, Bu. Suki ada teman-teman yang lain? Ada yang siapnya di gigi? Ya, Assalamualaikum, Bu Isti. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Jujur, kalau tadi siapa sih? Galuh kan, dia punya pengalaman di radio. Nah, saya pribadi nggak banyak bersinggungan atau bahkan sama sekali. Nggak ada. Jadi, saya, ibaratnya posisinya itu berada di luar, gitu. Ketik nol. Masih nol. Masih ketik nol. Iya, gitulah. Kan, kita tahu, Bu. Sekarang kan udah serba terdigitalisasi, ya. Aku juga baru ngerti tadi ada RRINet. Dari segi tampilan kayaknya itu untuk, apa namanya, sebagai respon terhadap pengajuan zaman, ya. Lihatnya RRINet tadi tampilannya lebih segar dan anak muda visualnya juga bagus, gitu. Kenapa radio masih ada? Kupikir karena, ya, logika sederhana yang bisa menjelasin, ya karena masih ada pendengar dan peminatnya, gitu. Iya. Nah, pengen tahu aja, Bu. Sharing-sharing. Teman-teman di RRI itu, apa sih ceruk pendengarnya itu dominan kemana, Bu? Terus, ada nggak kayak road map-nya, gitu. Langkah taktisnya, kira-kira ini mau ngapain aja RRI, gitu. Karena kan saya pribadi nggak banyak mendengar tentang RRI, sih. Mungkin juga kalau kaitannya dengan RI-RI lain, TPR-RI yang itu pun kemarin karena polemik kita dengarnya. Iya. Ya, itu dulu, Bu, sementara. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama itu, RRI seperti apa sih? Kebetulan kami itu mempunyai, karena saya di pusat, ada 11 RRI percontohan yang disurvei oleh Asin Nelson. Jadi kami juga, tidak hanya Asin Nelson, kami juga bekerja sama dengan beberapa lembaga survei untuk membuktikan bahwa kami masih punya banyak pendengar. Dan pendengar kami, kebetulan kami juga punya ininya ada, gitu kan. Bisa dibuka nggak ya? Kami punya tren pendengar kami seperti apa itu ada, kami itu setiap naik terus. Mungkin bisa diikuti di sosial media. Kayak tadi pagi, ini dari teman-teman di Denpasar itu menyampaikan ke kami bahwa pendengarnya itu yang nonton di Youtube itu hampir seribu dalam sehari, gitu kan. Kan bisa kelihatan. Itu sebagai bukti kami bahwa kami itu masih banyak pendengarnya. Dan salah satu yang menjadi, kenapa kami tetap eksis sampai sekarang, selain mengikuti perkembangan zaman, RRI hadir itu untuk beberapa pulau, atau daerah yang masih bukan di Pulau Jawa, kayak di Kalimantan, kayak di Sulawesi, kayak di Sumatera, Papua, Ambon. RRI menjadi satu primadona. Karena di situ nggak ada informasi yang lainnya kecuali RRI mungkin yang ada untuk daerah-daerah yang terpencil ya, perbatasan. Makanya kami belum membangun RRI di beberapa perbatasan yang baru kami bangun di tahun 2018 itu seperti di Nyangas, Rote, Batam, beberapa daerah-daerah perbatasan di Indonesia yang mereka itu kadang-kadang lebih mengenal daerah tetangga daripada daerah kita. Itu juga menjadi tantangan buat kami bagaimana mengkonsep sebuah acara. Kebetulan kami mempunyai yang kami sampaikan tadi, empat programa. Sehingga sangat segmented banget ya. Untuk Pro 1 itu dengan teklahannya Pusat Pemberdayaan Masyarakat itu pendengarnya umum. Dari usia TK sampai simbah-simbah, bahasa kami, orang tua itu ada di situ. Kita membuat program yang bisa untuk didengarkan oleh semua kalangan di Pro 1. Ada dari siaran agama, siaran pertanian, siaran kewanitaan, berita informasi yang umum yang sifatnya untuk dikonsumsi oleh pendengar kami yang range usianya 5 sampai 65 tahun. Kemudian untuk program Medo itu sangat segmented karena pendengar kami usia 15 sampai 25 tahun. Sehingga kami pun membuat acara-acara yang sesuai dengan segmented kami. Untuk Pro 2 itu pun lagu-lagunya silakan didengarkan. Makanya gini, sebelum magang ke media manapun, termasuk RRI, coba didengarkan dulu. Sehingga kami sangat terbuka untuk menerima masukan. Sehingga ketika magang tidak hanya mendapatkan ilmu dari RRI, tapi juga bisa berbagi masukan ke kami untuk perbaikan kami. Misalnya RRI sebaiknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena kan teman-teman yang masih di bangku kuliah, yang masih apa ya, yang masih di zamannya, kalau saya kan udah tua banget gitu kan. kadang-kadang kan apa ya, kreativitas kami sudah terbatas. Daya, daya nalar kami untuk memahami bagaimana pendengar kami yang sekarang ini pun kami harus bekerjanya ekstra dengan menggali teman-teman yang masih muda gitu kan. sehingga ketika memagang itu sudah punya bekal, oh besok saya memagang di RRI, RRI ternyata secaranya gini, 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 gitu kan. Untuk teman-teman yang enggak punya radio kan bisa mengunduh di HP, RRI Play, rri.co.id bisa didengerin, mau dengerin RRI Indonesia itu ada semuanya. Oh iya, jadi cerita, kemarin ketika saya masih di Jogja, ada kunjungan dari beberapa TK di Jogja bilang gini, anak-anak sekarang itu tidak ngerti radio kayak apa lho? Jadi, rumah tangga sekarang itu tidak punya radio lho, sebagian besar. Apalagi untuk rumah tangga yang baru-baru, mungkin termasuk Budila ya, Budila. Bila mesti tidak punya radio. Aplikasi semua, Bu. Jadi, anak-anak TK itu ngomong radio itu mereka enggak paham taunya radio yang di mobil itu. Itu mengapa kami juga akhirnya masuk ke dunia digital yang masuk yang apa namanya di RRI membuat RRI Play, rri.co.id karena mungkin suatu saat pun enggak ada lagi barat berbentuk radio apa ya, kayak dulu mini kompo gitu kan. Radio-radio zaman dulu itu sudah mungkin untuk rumah tangga. Mungkin besok kalau kalian rumah tangga juga enggak ngerti radio itu apa sih, gitu. Anak-anak kan tanya radio itu apa sih bentuknya. Taunya sudah dalam bentuk-bentuk yang apa namanya, yang sudah dalam bentuk aplikasi, bukan dalam bentuk radio, gitu kan. Itu yang menjadi tantangan buat kami, sehingga kami pun akhirnya terus berproses mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian, pro-empat. Pro-empat itu bagaimana kami apa ya, tetap mengedukasi pada pendengar mengenali budaya Indonesia dengan tagline Ensekulopedi Budaya Keindonesiaan. Setiap daerah kan punya ciri khas masing-masing. Kenapa RI hadir di seluruh Indonesia itu ada? Karena memang kami itu mewadai setiap daerah itu punya konten masing-masing, konten lokal masing-masing seperti itu. Jogja dengan ketoprak, dengan wayang. Mungkin untuk anak-anak zaman sekarang enggak menarik ya dengan ketoprak wayang. Kami mungkin bikinnya kayak di Jogja itu bikin kayak fragment-fragment ketoprak wayang terus kami apa namanya di bukan diseminarkan ya kita mengundang akademisi, praktisi mengumumat tentang pementasan wayang seperti apa sehingga generasi muda anak-anak sekarang itu paham tentang wayang paham tentang ketoprak paham tentang uyon-uyon itu juga menjadi tugasnya kami sebagai Radio Republik Indonesia yang menyandang nama negara itu jadi tidak hanya sekedar menghibur kami juga punya tugas mendidik punya tugas memberikan informasi yang benar di tengah-tengah informasi yang sangat simpang siur kami meyakinkan bahwa informasi kami sangat valid silahkan monitor Pro3 gitu kan di Pro3 pun sekarang sebagai pusat pemberitaan nasional kami juga bulan RRN itu dikelola oleh Pro3 jadi semua siaran Pro3 itu bergabung dengan apa ditayangkan di RRN ketika ada siaran wawancara dengan misalnya dengan aplikasi Zoom di kami yang berbayar tentu saja kami wawancara dengan Presiden kita juga menggunakan aplikasi itu bisa ditonton di TV kayak gitu jadi kami sudah merambah seperti itu dan apa ya memang untuk sebagian kawangan seperti Mas Gali ya Mas Gigi siapa? Mas Gigi bilang tidak menikmati belum menikmati radio tidak tidak apa tidak mendengarkan radio kami juga mempunyai beberapa apa ya aplikasi diradi apa aplikasi-aplikasi yang bisa diikuti mungkin hanya senang lagu-lagu kami juga masuk di situ ada beberapa aplikasi yang kami apa namanya siaran bareng dengan beberapa aplikasi tidak kelihatan sebenarnya aplikasi-aplikasi yang memang apa namanya diperuntukkan untuk anak-anak muda yang tidak suka orang banyak ngomong kan kalian tidak suka ya kalau kita banyak ngomong begini sebenarnya kan sebenarnya apa namanya ngomongnya sedikit terus hiburannya banyak akhirnya pun menjadi kreativitas kami sehingga kami sekarang kalau ngomong penyihar di Pro2 dibatasi maksimal 2 menit lebihnya lagu lebihnya kita masuk ke apa namanya gimmick-gimmick filler ILM yang kita kemas mengedukasi tanpa harus merasa digurui itu menjadi semangat kami mengemas acara di Pro2 karena saya paham banget kami paham banget anak-anak sekarang itu tidak suka banget terlalu banyak di apa terlalu banyak ngomong terlalu banyak apa ya mesti langsung tutup telinga kan kalau banyak ngomong jadi sekarang kita menggunakan apa namanya gimmick-gimmick yang sesuai dengan segmen kami mungkin seperti itu sebenarnya kami itu ada beberapa yang bisa di ini kan ya seberapa banyak pendengar kami itu ada cek ya makasih ya mungkin begitu silahkan kalau kepingin berencana kepingin magang di RRI silahkan mulai sekarang didengerin kebetulan sekarang perusatu 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 jadi satu karena di situasi seperti ini untuk mengurangi apa karyawan-karyawati tim-tim RRI itu ke kantor sehingga sebagian dikerjakan di rumah yang datang hanya penyiar pengarah acara untuk pembuatan berita segala macam pun reporter semua udah kerjakan begitu liputan langsung dikirim terus diolah-olah redaktor dari rumah dikirim begitu jadi kami juga sudah mengikuti apa ya perkembangan yang ada untuk tidak banyak berkumpul sehingga walaupun kami dituntut harus siaran 24 jam untuk yang pro 3 kalau yang di era 19 jam itu tetap mempunyai konten-konten yang menarik yang bisa menjadi hiburan edukasi untuk mendengar yang untuk masyarakat Indonesia yang harus banyak dan harus di rumah gitu mungkin seperti itu sekarang siaran kami namanya RRI Radio Tangga Pencana COVID-19 jadi digabung jadi satu itu sebagai bentuk apa ya mengikuti hubuan pemerintah untuk belajar bekerja dan beribadah di rumah seperti itu seperti itu ya teman-teman ini ya bu ya tadi ya RRI Denpasar RRI Denpasar ini RRI Denpasar 1,3 RRI Denpasar RRI Jogja ini jam berapa sih RRI Jogja ini jam segini kayaknya yang di sini Pak Tripit Lara dosen UMY dia itu apa namanya dosen kedokteran UMY motivator Pak Tripit Lara di Jogja kayaknya sih kalau hari libur itu Pak Tripit Lara jam 10 sampai jam 11 selama Ramadan itu motivator dia Mas Tripit Lara dosen UMY fakultas kedokteran kayaknya dia itu teman-teman masih ada yang ingin disampaikan menarik sekali ya intinya teman-teman sekali lagi diulang-ulang terus juga baik Budina saya tadi bahkan Bu Istri juga menyampaikan ketika teman-teman di lokasi magang terutama inisiatifnya kemudian keaktifannya jadi jangan nunggu disuruh baru kerja nanti kalian sayang tidak dapat apa-apa di tempat magang bulan sayang banget istilahnya kesempatan yang diberikan oleh kampus harusnya di dimanfaatkan dimanfaatkan secara maksimal sehingga kesempatan mengenal dunia kerja yang sudah diberikan oleh kampus itu benar-benar bermanfaat ketika masuk ke dunia kerja jadi kalau mau magang dimana jangan ikut temannya harus punya passion tuh kemana passion ku tuh kemana sih kemampuanku dimana sih bisa juga hobiku apa sih coba apa namanya dicoba dari situ dulu sehingga ketika magang itu karena temannya di RRI ke RRI karena temannya di TV ke TV jangan gitu kan coba benar-benar kemampuan dirinya di asah dilihat lagi ketika magang itu menjadi bekal untuk nanti bekerja di dunia kerja gitu kan mungkin begitunya Budilah ya kalau teman-teman tuh biasanya gitu ya kalau mau magang iya supanya begitu nyari yang deket kadang-kadang janganlah ini kesempatan dari kampus yang sangat 2 bulan ya kalau UMnya ya 3 bulan 3 bulan itu luar biasa banget kalau tidak dimaksimalkan untuk menggali potensi yang ada pada dirinya diri kita itu sayang banget karena dunia kerja itu bukan dunia latihan lagi sekarang dunia kerja dunia kerja udah cepat cepat sekali bu ya berkembang iya 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 seperti itu iya kita juga mungkin kayak apa ya ketika saya saya di Jakarta dari Desember ibu saya gak nyangka banget sampai ke Jakarta dan tidak pernah berpikir akan hidup di Jakarta seperti ini gitu kan tapi karena apa ya saya waktu itu hanya berpikir ini sudah takdir dari Allah dan ini mungkin sudah apa ya ya takdir saya harus ke Jakarta saya tuh sampai sempat sok ketika harus di Jakarta tapi karena ini dunia saya saya mencoba beradaptasi di Jakarta yang sudah lima bulan ya hampir dan pas pas di Jakarta pas ada situasi seperti ini gitu kan jadi yang tadinya saya tidak begitu paham banget ketika membuat sebuah program bagaimana di situasi yang apa istilahnya tidak kita bayangkan sebelumnya itu menjadi menjadi tantangan buat kami sehingga akan membuat juknis juknis-juknis yang bisa menerjemahkan bagaimana pendengar kami tidak lari dan kami tetap bisa apa mengikuti timbuan pemerintah untuk bekerja di rumah itu menjadi tantangan tersendiri bagaimana ketika mungkin orang WVH kayak kami di direkturat program itu harus tetap bekerja mungkin sampai jam 7 jam 8 malam bagaimana menerjemahkan situasi yang ada sehingga kami tetap bisa memberikan edukasi memberikan informasi yang apa namanya yang dibutuhkan oleh masyarakat di situasi seperti ini mungkin itu yang menjadi apa ya pekal untuk teman-teman bahwa kita boleh merencanakan segala macam apapun tapi yakinlah bahwa apa ya bahasa bahasa mungkin teman-teman lebih paham bahwa Allah itu mempunyai rencana yang sangat baik untuk kita dan kerja keras kita usaha kita insyaallah itu Allah akan mencatat dan akan kembali semua ke kita jangan sampai masa kuliah ini hanya untuk apa bu kadang-kadang teman-teman kerjakan tugas juga males ya bu itu yang kayak kasihan kasihan orang tua lah akhirnya seperti itu mungkin gitu ya bu ada yang mau ditanyakan bu Dira mau tanya silahkan salam bu isti salam sarah saya Dira jadi saya mau nanya tapi sekaligus sharing juga sih makanya kira-kira RRI itu ada-ngadain kayak keluang atau sebagai gerbang utama lah untuk kita anak-anak muda biar bisa tembus siaran kayak yang di Belanggaluh dengan cara kita mirim record kayak kita seolah-olah lagi siaran gitu loh soalnya dulu pernah saya mau udah pernah sih kayak nge-apply gitu record saya ke salah satu radio kayak gitu tapi pengen tau RRI itu kira-kira ada gak kayak gitu karena kan kayak yang ibu sampaikan tadi kalau mau tembus siaran sering-sering main ke RRI akhirnya kan kayak kita punya channel gitu saya pun merasa gitu pernah ikut komunitas radio dan kerasa banget gitu jadi channel dan seringkali gitu loh ada undangan di radio-radio cuman karena saat itu fokusnya ke kuliah lain ke komunitas yang lain jadi gak saya ambil kayak gitu kira-kira ada gak peluang saya ngerecord gitu soalnya kuliah kita tuh sering disuruh buat kayak nge-record gitu tapi kalau gak dipakai atau sekedar tugas aja kan gitu sayang kalau langsung saya jawab ya kalau RRI sepertinya tidak seperti itu RRI itu untuk teman-teman yang magang diberi kesempatan untuk me-record dan nanti kita inikan karena sampai sekarang kami pun belum ada recruitment untuk apa namanya secara terbuka untuk menjadi penyiar di RRI atau menjadi dunia broadcast karena kami itu apa ya masih kami itu PNS sebagian PNS sebagian juga ada yang pekerja-pekerja sesuai kebutuhan daerahnya masing-masing kalau misalnya kayak Jogja butuh penyiar itu pun tidak akan diumumkan secara terbuka karena memang kami tidak boleh merekrut penyiar secara terbuka seperti itu karena kan anggaran negara jadi sesuai apa namanya juknis atau sesuai apa yang diarahkan pemerintah untuk pegawai jadi kami tidak boleh mengambil pegawai sendiri itu tidak boleh semua dari pusat kalau ingin merekam segala macam pengalaman kami ketika di Jogja itu sepertinya tidak seperti itu cuma ketika magang silakan direkam terus didiskusikan sama teman-teman penyiar seperti apa itu menjadi pekal kita untuk memperbaiki kekurangan kita ketika siaran jadi jangan sampai ketika kita sudah tahu kemampuan kita menyiar tidak di asa tidak mendapat apa ya didiskusikan dengan teman-teman yang sudah paham kita sudah berpuas diri jadi kalau ingin siarannya apa namanya direkam dan diindikan sama RRI kayaknya harus magang di RRI itu kalau RRI untuk mengirim gaya CV saya pernah rekaman seperti itu sepertinya belum mungkin dulu angkatannya Mbak Dinda itu dan Mbak Sofi itu suaranya bagus banget ILM-nya itu sampai masuk 10 besar nominasi ada award kami itu suara kencana itu masuk 10 besar itu naskahnya kebetulan saya yang buat kebetulan kami ikut ajang itu Mbak Sofi yang ya bu ya kayaknya temannya Mbak Dinda itu Sofi Alubis Sofi Alubis dia kan baca puisi sering ini sama kita gitu kan itu suaranya dia itu sampai nasional itu karena waktu itu pas ada menjelang hari radio ada lomba suara kencana kami buat naskah kami kirim dan itu masuk 10 besar nasional kayaknya 6 lah begitu itu dia memang kayaknya punya latar belakang juga teater seran kusik kayak teater sehingga dia bisa bisa banget ketika membacakan naskah itu langsung cepat banget koneknya jadi mungkin seperti itu ya jadi kalau RRI itu belum 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 seperti itu ketika punya rekaman dikirim terus ini belum karena memang kami semua itu apa ya diatur oleh aturan-aturan yang mungkin kayak PNS seperti itu mungkin seperti itu tapi jangan khawatir silahkan kalau memang kepingin sering main kayak RRI ngobrol sama teman RRI boleh silahkan kepingin apa namanya mungkin suatu waktu bisa jadi narasumber suatu waktu bisa jadi co-host boleh silahkan begitu ya kemarin juga sempat kita jadwalkan tapi karena pandemi juga gak jadi kalau tahun lalu ya Bu ya sempat ya ya 2018 kalau sekarang karena di situasi pandemi seperti ini secara kami bergabung jadi memang masih terus berproses bagaimana teman-teman mahasiswa tetap punya wadah untuk apa ya bisa mengapresi apa bisa siaran bisa punya wadah untuk apa menjadi narasumber segala macam sekarang belum karena Ramadan ini memang siaran kami itu khusus Ramadan dan lebih ke SD, SMP, SMA untuk yang belajar di RRI itu mungkin sebenarnya kalau ini bisa masuk di hari Sabtu sama Ahad atau di hari libur di jam 10 itu sebenarnya bisa sih kalau ingin ke situ gitu kan cuma kembali nanti kebijakan daerah masing-masing seperti apa mungkin seperti itu seperti itu teman-teman masih ada lagi atau seperti apa gak ada gak ada mungkin juga sekali lagi terima kasih Bu Isti sudah menyediakan waktunya kita untuk sharing di sini pagi-pagi juga sudah saya repoti pindah Bu ya dari kita mau pakai Zoom jadi pengalaman kan Bu jadi sesuatu yang baru emang kalau yang dilanggan sama Wemnya yang ini Microsoft dan ini sudah lama jadi waktu ada Zoom pada gak yaudah pakainya Microsoft saya juga sempat awal-awal itu pakai Zoom tapi karena tadi waktunya terbatas juga dan sudah ada yang ini yaudah pakai yang ini seperti itu terima kasih Bu ya mohon maaf juga apabila ada kata yang salah kemudian teman-teman hari ini semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Isti bermanfaat intinya teman-teman di RRI tidak hanya sekedar radio saja sekarang tapi dengan berkembangnya teknologi banyaknya platform teman-teman juga dimungkinkan untuk ke arah sana gitu ya tidak hanya soal siaran tapi juga untuk mengisi berbagai sosial medianya juga teman-teman punya kesempatan seperti itu mulai di asah teman-teman mumpung lagi di rumah malahan ini ya mungkin banyak waktu untuk merenung ya gak merenung 100% sih tapi maksudnya memikirkan kira-kira sebenarnya saya ini bisanya apa sih untuk nanti ke depan karena teman-teman udah semester 6 ya 7-8 nanti biasanya sudah pada lulus sudah pada harus tahu kira-kira kalau mau lulus ini arahnya kemana seperti itu saja sekali lagi terima kasih Bu terima kasih Bu Dila mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan mudah-mudahan bermanfaat insya Allah kami tetap terbuka Bu kalau ada sesuatu yang bisa didiskusikan dikomunikasikan dengan senang hati insya Allah kami bisa bergabung dengan UMY begitu kalau teman-teman komunikasi ada sesuatu yang ingin ditanyakan insya Allah siap Bu terima kasih mohon maaf selamat menjalankan ibadah puasa semoga semoga kita semua diberi keberkahan kuat sehat ya Bu di situasi sehat amin ya Bu juga sehat-sehat Bu di sana di Jakarta ini merah orang Jogja itu sampai takut sama orang Jakarta nge-beb-buang iya Bu bener begitu terima kasih sekali lagi teman-teman yang lain ayo yang mau gabung silahkan di-onkan kameranya ini yang masuk di saya ini Dira dan Gigi ini yang masuk ini seperti itu sekali lagi terima kasih saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Bu Dila buat yang ujian lisan titulan itu gimana Bu oh iya udah namanya kalau ada disini sekarang aja deh gak apa-apa terima kasih Udah udah dong saya udah screenshot dari awal pertengahan ada 51 tadi mupit baru gabung ini aduh soalnya disuruh wadah disuruh oh gitu udah tadi di awal saya tapi tadi terakhir juga gak apa-apa di pertengahan di tadi ada beberapa kali gak salah presensi kita ini lah ya misalnya kalau saya masih saling memaklumi saja yang penting ini apa materinya sampai di teman-teman dengan baik nah untuk yang ujian lisan mau jam 11 sampai sekarang emang siapa sih siapa saja ya ada artika ada gak disini saya bu saya bu ok nando kalau gak salah prinsipnya iya Muhammad Adi amat nurul juga makasih untuk teman-teman yang lain sepertinya selasa ya kita ada radio selain ini untuk ujian saatnya jadi selain ini gak ada ujian desain lagi kalau mau sekarang juga gak apa-apa saya juga bisa sampai nanti kalau teman-teman yang lain kalau memang mau lap group silahkan lap group lap room meeting maksudnya jangan groupnya ya di lap lap room meeting tidak apa-apa begitu gak lu praktik radio tinggal rekap nilai bu udah selesaikan praktik radio masih ada satu lagi itu kan kita baru tiga ada yang writing itu bukan sih ya writing terus itu kan selain itu ada recording mixing sama evaluating masih banyak berarti gak recording meeting sama evaluasi itu satu kali nanti tugasnya terakhir dua pekan jadi tinggal satu kali sih sebenarnya kalau radio itu pertemuan sama tugas tugasnya sama kayak kemarin kemarin kan saya kasih video terus ada tugasnya nah nanti yang kedua juga begitu nanti saya kasih video hari selasa kemudian ada tugasnya tugasnya dikerjakan dua pekan karena nanti teman-teman harus rekaman dan harus mixing sendiri nanti saya kasih tau caranya gimana aplikasinya apa sambil tutorial gitu supaya teman-teman bisa bikin yang singkat atau ada yang mau ditanyakan dulu di radio ada yang kesulitan kemarin tuh ada yang nanya bu yang apa kan awal itu harusnya bikin planning dan lain-lain gitu kan cuma kan kalau di video itu kita hanya bikin writing itu terus yang planning kalau di atas kan nah mereka tuh bingung di planning gitu itu tuh planning itu maksudnya kenapa saya jelasin kemudian supaya buat mindsetnya teman-teman waktu memikirkan ide itu gak sulit oh bisa dari sini bisa dari sini bisa dari sini gitu loh jadi yang teman-teman kerjakan itu sebenarnya ada di tabel saja contoh di tabel writing saja yang ada nama program terus apa tuh nama program edisi ya kalau tidak salah durasi kayak gitu-gitu itu saja yang di kerjakan di writing sama naskahnya yang lengkap sudah ada lagunya judul lagunya apa durasinya berapa begitu gimana sama kalau entrepreneur juga bu ini lompat dikit entrepreneur kan udah selesai udah selesai alhamdulillah entrepreneur saya minta untuk mengerjakan yang di google google form ya itu udah terakhir kalau kalau mau ketemu lagi nanti ketemu sekali tapi ya ini aja perpisahan bahwa officially kuliahnya udah selesai tapi nanti kita jadwalkan saja hari sabtu depan mungkin ya entertainer eh sabtu selasa itu bu sama saran perpisahan sambil ngasih tau siap ancang-ancang nilainya barangkali mau apa sih perbaikan apalah biar gak repot saya sih kalau entrepreneur relatif ini ya relatif sudah sudah saya mulai rekap tapi kalau untuk yang radio saya belum rekap belum rekap sih baru satu nilai sepertinya masuk kalau tugas-tugas yang lain saya belum ngecek satu-satu jadi kalau entrepreneur saya bisa kasih ancang-ancang nilainya ya kalau entrepreneur tapi kalau yang radio eh masih ada dua pekan lagi mungkin bisa ya nanti coba saya rekap deh kalau begitu siap jadi nanti untuk semua mata kuliah saya di akhir sih harapannya ada officially jadi teman-teman semuanya tahu kalau mata kuliahnya sudah selesai jangan sampai miss kemudian itu saja sih jadi mata kuliah saya tinggal apa teori praktek siaran eh teori praktek siaran radio teori praktek siaran radio itu masih ada satu materi terakhir dan satu tugas terakhir itu dua pekan jadi nanti selasa saya kasih kemudian dua pekan untuk mengerjakan kemudian di pekan terakhir nanti harapannya juga mungkin kalau bisa ketemu seperti ini tapi sebentar saja tidak usah lama-lama mungkin di zoom supaya bisa kita foto bareng juga mungkin kalau di zoom kan bisa kelihatan banyak ya di sini gak bisa lihat pertanda kalau kuliahnya sudah selesai gitu nanti kalau memang ada minta ancang-ancang untuk nilai nanti coba coba saya rekap ya kemudian untuk entrepreneur itu sudah selesai benar-benar sudah selesai nanti hari selasa saja ya jam 9 kita ketemu bareng di zoom aja kali ya masih pada punya zoom gak sih masih masih udah dihapus udah dihapus doang kalau di sini kan gak bisa tapi gak perlu-perlu banget sih intinya saya mau memberitahu saja kalau officially sudah selesai kemudian untuk ini praktek profesi kuliahnya sudah selesai hari ini tapi masih ada dua tugas untuk di link in sama terakhir sepertinya tapi saya belum konfirmasi lagi ke Budina sih kalau untuk yang terakhir jadi sementara untuk di link in bisa dikerjakan sekarang sampai masih dua pekan ke depan sudah mulai saya buka itu saja ya sepertinya yang mata kuliah saya yang lain gimana teman-teman yang di cuara radio yang belum UCP1 gimana Bu UCP1 itu yang mana ya yang Lisan maksudnya ya Lisan ya udah Lisan kan hari ini parah lo parah lo baru bangun lah ketahuan lo ya itu oke ya 2 UCP2 gue gak salah Bu UCP2 yang mana itu Bu yang recording Bu recording yang ibu download itu kalau gak salah yang untuk konten puasa itu satu oh iya iya yang jauh-jauh soal ini itu satu yang jawab soal UCP1 tuh bener yang ngumpulin itu bener yang kata gigih yang itu itu sudah aman sih terus apalagi yang UCP2 ya yang jawab-jawab soal oh silahkan baca poin ke-9 ya yang jawab-jawab soal tidak ada ujian usulan di luar dari ke-8 Bu kenapa oke 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 ke-8 ke-8 memang gak ada nilainya oh poin ke-8 di nilai udah ada nilainya gak langsung keluar tapi nilainya gak langsung keluar Bu iya saat itu gak karena kan ada SI-nya SI kan harusnya koreksi dulu tapi sudah selesai silahkan temen-temen cek harusnya udah oh sekarang udah ada nilainya udah udah semenjak pekan lalu udah coba cek di grade di grade lumayan lucu begitu kalau di terakhir memang enggak karena masih ada SI-nya gitu sih temen-temen yang lain boleh kok kalau udah selesai dari ini kalau tidak ditanyakan tapi untuk yang ujian bisa kita ini ya sambil Ahmad Insan Aljawad ada enggak enggak ada Ahmad Nuruludang enggak ada Arvika Arvika ada ya nanti kita ujian Hadi Pratono enggak ada Nando Nando ada enggak ada Bu ada Bu Nando ada oke terus M3 Imran ini enggak pernah ada Oka Oka ada ya ada Bu Oka Anang Nando Suriilahi enggak ada Hanaf yaudah ini enggak pernah ada Imad Izi Imad Izi Imad Izi enggak ada Agung Razi juga enggak ada yaudah yang ada begitu saja teman-teman ada yang mau saya belum menjeliskan Bu siapa belum menjeliskan tapi belum dicantumin disitu namanya oh iya yaudah enggak apa ikut aja bukanya udah ya belum Bu lewat berarti saya sip ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan kalau tidak ada kita mau mulai ujian lisannya mau tanya magang Bu tanya magang ya sultan gimana kan udah ngirim tapi udah hampir dua minggu enggak dibahas bagaimana tempat ada jelas Bu kalau enggak mau apa diumumin nanti jawab saya saja tapi kalau dua minggu ya dikonfirmasi dulu ke lokasinya gimana jadi jangan ya jangan minta-minta udah dua minggu enggak ada kabar terus hilang ditanya dulu memastikan jadi teman-teman setelah saya ngirim surat itu pastikan dulu kalau memang disuruh nunggu ya tunggu ditanya kira-kira nunggunya berapa lama gitu tapi kalau memang masalahnya Bu lantar nyaling kan belum tahu buka atau enggak ada nomornya Pak itu tuh ada enggak ya belum tahu nanti Bu coba di cek Bu iya coba di cek telepon kalau enggak di WA di DM Instagram atau gimana gitu jadi harus dikonfirmasi nih ke lokasinya juga jangan ya jangan tiba-tiba langsung ini ya langsung memutuskan untuk ganti kalau belum ada kabar tapi kalau udah dapet kabar boleh buat surat lagi ganti tujuan Bu kalau sudah dapet kabar bahwa memang tidak bisa disana boleh lah ganti kabar ya Bu ya ada lagi teman-teman tamli tamli ha kenapa kenapa ada ini Bu nilainya kenapa nggak ada perasaan tampilan penilaiannya tanya-tanya-galu tanya-galu dimana saya nggak bisa lihat ya kenapa ada apa ada apa di my class kan iya my class saya tuh nggak bisa ngeliat sekarang kalau tampilan mahasiswa gimana setelah tindak my class dimana nilainya di UCP2 di grade ada pas buka dimana kan my class terus buka radio yaitu disebelah kanan itu ada tulisannya grade di kolom UCP2 kan atau dimana iya iya buka aja UCP2 itu iya nggak ada punya punya mau ada di review itu gigi di japri aja ya galusnya oke izin keluar iya izin keluar yang lain juga kita mau jenis oke walaikum terima kasih ya teman-teman walaikum terima kasih ibu terima kasih ibu sehat-sehat amin ibu juga ya bu sehat terus iya sinta assalamualaikum walaikum salam bu saya belum ujian iya yang belum ujian pokoknya tinggal sini kita mau ujian sekarang bentar ya saya buka ini file ada berapa orang 10 banyak banyak banget ini yang ini sudah ya DS, LC sama Lutfi Muzaffar ini sepertinya sudah deh Dias ya udah gak apa-apa teman-teman yang lain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya khusus yang ujian hari ini boleh sama seperti teman-teman yang lain ya kalau bisa wajahnya kelihatan biar mimiknya juga saya bisa lihat untuk ujiannya seperti itu, boleh ya bisa diangin kameranya untuk nanti ujian oke sebentar nah Arfika 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 ini Arfika suaranya belum kedengaran disini Nando sudah tadi Oka sudah ada tamirnya apa yang belum ujian teman-teman belum ya Nah ini saya Nah ini kelihatan Kelihatan enggak? Kelihatan Bu Nah disini ada Ada kolom 1 sampai ke 20 Ini kalender ya Bu Kayak kalender Bu Ini ada kolom 1 sampai 30 Nanti teman-teman silahkan dipilih 3 Nah di dalam sini nanti ada kata Benda teman-teman Ada kata Eh kalau kayak gini masih kelihatan? Masih Bu Ini ada kata benda Nanti 3 kata benda ini silahkan digunakan Atau dimasukkan di dalam siaran Untuk ujian desain sama seperti teman-teman yang Lain Ujian desainnya ini Adalah siaran Boleh opening, boleh closing Boleh pilih salah satu Segment Begitu ya Nah Siapa yang mau duluan Nanti yang selesai boleh langsung Left dari room check Enggak Oka duluan Enggak Bu Yang lain dulu Mau lihat Oh mau lihat Oh oke Apa saya Bu mau duluan Oh boleh Siapa ini Arfika 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 Bu Boleh Arfika silahkan dipilih 3 Nomor 1 1 Mau kena Kemudian Kemudian Sepuluh Sepuluh Jilbab Oh dua puluh Dua puluh Batu Mungkinnya jilbab dan batu Bebas Tidak Tidak usah panjang-panjang sih Tidak apa-apa Yang penting Tiga-tiga kalimat ini Masuk ke dalam Siarannya Opening aja Tidak apa-apa Tidak apa-apa Salah satu saja Bukan aja Iya Oke Oke silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Selamat siang teman-teman semua Kembali lagi pada siaran kali ini Bersama saya Arfika Admin Oke teman-teman Sekarang kan Bulan puasa ya Mungkin Mendekati lebaran nanti Bakal Kayak Puasa Eh bulan Lebaran pada umumnya Mungkin Untuk tahun ini Kita Tidak tahu ya Bakalan 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 lebaran Kayak tahun kemarin Atau enggak Karena masih ada Pandemi COVID-19 ini Tapi teman-teman Enggak Enggak usah khawatir Kalau Apa Mau beli Baju Baju baru Pada Kayak Lebaran tahun kemarin Mukana baru Dan jilbab baru Semuanya bisa digunain Untuk jaga-jaga acu Juga bisa Kalau misalkan Pandemi ini Udah 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 Hilang Dan Dan Mungkin itu aja Siaran kali ini Yang Yang kita perlukan Buat Mungkin sekian Siaran Dari saya Yang penting Teman-teman Sehat selalu Dan semoga Hatinya Jangan sampai Kayak batu Seginian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ya Itu Gak apa-apa Silahkan Artika pilih temannya Siapa Oka 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 Gak apa-apa Sewek support Sewek Oka Di sini Ini sisanya Masih ada Tiga ya Tadi Ibu Iya 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 Sama 2 2 Radio Teman-teman sebentar ya Sebentar Sebentar Eh Saya lagi di kampus Ada tamu Sebentar Iya bu Iya bu Siapa kamu nggak live sih Vika ujian kamu nggak keluar kan udah ujian mau lihat yang lain sumpah nggak ngerti mau ngomong apa oh kirain kesempatan buat googling googling tipis tadi kirain ternyata enggak langsung spontanitas ini cuma tempat apa yang ujian sebenarnya banyak tapi enggak tahu yang lain upi wengapa menengwa epi siapkan kata-kata siapkan disuruh epi e-cuk i-cuk hih-hih-hih selamat menikmati 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 Apa aja tadi Bu, lupa Nggak kelihatan ya Ah, diginiin aja Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Nando Brilancan Kali ini kita akan Membahas tema-tema yang berada di sekitaran kita Yang pertama Kira-kira disini Siapa sih yang belum pernah naik pesawat Nah, akhir-akhir ini Tiket pesawat Menjadi lebih tinggi Dan lebih mahal, bahkan beberapa dari mereka Yang biasanya menjual dalam bentuk tiket online Itu sudah-sudah Sudah susah untuk merifun Atau mengembalikan uang para Pembeli tiket tersebut Untuk mudik ya, apalagi karena ada aturan Dari pemerintah untuk melarang mudik Bagi warga-warga yang berada Di luar daerahnya sendiri Ngomong-ngomong soal sendok dan Smartphone, kalian tahu nggak sih Apa kaitan kedua benda ini Dalam bentuk Untuk pengamatan saya nih Akhir-akhir ini Apalagi dalam bentuk puasa ya Sendok dan smartphone itu tuh Kaitannya sama-sama penting Kenapa penting? Karena dalam Apalagi smartphone ini Selalu mengikuti kita kemanapun ya Entah mau bentuk sahur Karena sekarang lagi Momen-momennya puasa Ataupun dalam bentuk Buka puasa itu sendiri Pasti smartphone ini ada Di atas meja Di samping piring makan kita Itu cenderung Kebiasaan yang buruk memang Tapi mau gimana lagi Hidupan semacam ini kan Memang nggak bisa kita tinggalin Gitu aja Di samping Bahkan kebiasaan yang paling Mengerikan lagi adalah Sendok di tangan kanan Hp di tangan kiri Itu tuh Lebih Lebih Mengesalkan lagi ya Karena cenderungnya gini Kalau di kultur kita nih ya Indonesia tuh biasanya Ketika kita berada di tempat makan Atau berada di meja makan Kita akan Biasanya menghabiskan makan itu Atau Menghabiskan momen dengan Uplah Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Oke Oke Terima kasih ya teman-teman Ini Tamlihan malah hilang nih Ya udah Iya Jadi Kayaknya udah ujian deh Rasa-rasanya Soalnya namanya Nggak ada Namanya di daftar Itu nggak ada Yaudah Nggak apa-apa Terima kasih ya teman-teman Ujianisannya udah Cepuk sekali saja Sehat-sehat selalu ya Iya Ibu juga Amin Amin Udah ya Saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih ibu